Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Selanjutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih Kepada beliau Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih 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 apa maksudnya kalian itu nanti kalau ada yang sanggup ya berdakwah dihadapan orang-orang yang diskotik, masukkan ke mereka, diantara kalian yang sanggup berdakwah diantara orang-orang yang maaf, pelacur, masuklah pada mereka, tapi bukan untuk diwarnai tapi mewarnai kalau ada anak-anak jalanan yang butuh pimpinan kalian sanggup masuk itulah dunia yang sanggup akan jadi pejabat jadi presiden, jadi gubernur insyaallah kalian juga harus sanggup membawa kembali ya, jadi inti sarinya adalah hidup kita semua kembali kepada Allah ya, sampah bisa menjadi bernilai dihadapan orang yang berilmu emas bisa menjadi tidak bernilai dihadapan orang yang tidak berilmu, jadi dimana ada posisi diri kita adalah enggak lah, kita ada dimanapun kalian jangan hidup tergantung itu ya jangan hidup mengandungan itu kalau itu yang menjadi andungan kalian itu semua kebakar kebanjiran selesai tapi yang dipegang adalah kualitas diri karena al-alim orang yang berilmu itu nurun dia menjadi cahaya sementara orang yang cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang mahasiswa nah yang ketiga terakhir untuk buka kepada kalian untuk sukses itu butuh integritas karena Nabi S.A.W. ketika beliau itu berdakwa yang pertama dipegang adalah sifat sidik ya sifat sidik ini adalah integritas kalian harus betul-betul jaga dimana darutan sekiannya adalah nah darah Nabi kalian orang tua kalian yang menyebabkan kalian lahir mereka seumur hidup sampai akhirat orang tua kalian gak bisa lepas walaupun kalian di Amerika orang tua kamu disini kenapa? karena darah kalian ada dari sumber darah mereka nah darah ilmu kalian ada dari sini maka tidak boleh kalian lupa kepala dan otasi ya dalam bentuk apa? dalam bentuk enggaklah kalian juga menjadi penerus-penerus disana itu makanya khusus yang perempuan semua anak-anak ya santriku ya saya berharap jaga betul hari ini jihad kalian bukan menjadi profesor dokter itu nomor sekian jihad kalian yang paling putih adalah pertama jaga diri dan harga diri pada hari ini hari ini jaman Nesos betul luar biasa makanya jaga akal-akal islam yang paling gerhana mulai dari tidak bersalah dengan yang non-muhrim jangan membuka aurat dihadapan lak-lak yang tidak halal buat kalian dan yang paling penting adalah jaga diri jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diharapkan itu jihad yang paling besar hari ini buat anak-anak kita semua banyaknya sholat relatif banyaknya ruku relatif banyaknya ngaji Al-Quran itu relatif tapi jaga diri ini paling penting maka pada semua jaga diri kenapa karena wanita itu sekali gagal bisa sejuta kerugian yang dihadapi ini penting karena hari ini yang jadi tetap besar kita adalah bebas di pergaulan di luar ini nanti mereka akan kuliah berhadapan dengan dunia luar dipondok disini dekat laki-laki kita halal besok disana mereka akan bersama akhirnya menjadi tongkat harus betul-betul dijaga akhlak itu demikian kuliah laki-laki semuanya ya semuanya dijaga sama Allah SWT dijadikan anak-anak yang sukses dunia akhara dijadikan orang-orang yang bisa membawa kebaikan buat seluruh umat manusia yang ketiga saya menyampaikan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali santri kalau anak-anak kita belum maksimal bisa kami berikan yang terbaik kami sadar betul kalau guru-guru marah-marah buat anak-anak kita saya yakin itu atas-atas karena cinta mereka kepada anak kita agar mereka baik agar mereka menjadi anak yang soleh anak yang berpartaban maka kalau ada guru yang selama di pondok misalnya ada yang berlaku kurang baik itu pasti kesalahan saya saya mohon maaf secara pribadi kepada semua wali santri kita berharap di hari kiamat nanti saling meringankan bukan saling memperatkan maka kalau ada yang masih keberatan yang masih punya rasa undang-undang tolong sampaikan kepada saya biar saya akan tebus itu jangan sampai di akhirat saya celaka jangan sampai di akhirat guru-guru celaka kita hanya ingin semua menjadi jalan pemudah menuju Allah subhanahu wa ta'ala tidak kira bapak ibu maafkan atau tidak ya masya Allah alhamdulillah ini kita berharap sekali lagi kita ini berselera dunia akhirat ya mereka anak-anak kita semua bapak sebagai anak-anak yang kandung ibu sebagai ibu kandung kami sebagai guru kandung buat mereka kita berharap kita bapak dan mereka semua nanti berkumpul di surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin yang terakhir bapak ibu surga oh memang tahun ini ada dua wisuda yang kami berikan baik yang sudah temen-temen karena memang kita punya slogan SMP itu adalah mereka sekolah sambil mondok alia itu mondok sambil sekolah mondok sambil sekolah itu istilah yang kami gunakan agar mereka yang alia lebih fokus kepada pendidikan keagamaan di luar yang formil maka dari itu kalau nanti ada yang sudah sebagian karena sudah menesaikan semuanya itu akan kami berikan kesempatan buat yang belum itu nanti di bulan januari jadi memang nanti kepondokan itu kita tidak ada basa-basi kalau mereka kita bilang hafal just 29 30 ya hafal kalau mereka hafal alpia 500 baik ya mereka memang hafal kalau mereka hafal imriti ya mereka hafal jadi bukan sebagai nilai sekedar kami berikan maka beberapa anak-anak yang sudah lulus yang sudah sampai kepada target Alhamdulillah dan yang belum nanti termasuk yang sekarang kelas kelas 12 nanti itu mereka ada dua wisuda wisuda pertama di bulan januari khusus kepesantrenan dan wisuda di bulan juni formal dan kepesantrenan bagian belum selesai di bulan januari ini yang ada sebagian memang oleh panitia disebutkan ada beberapa anak yang memang sudah kita berikan kesempatan untuk memberi apa di uji oleh gurunya ada yang belum sempat ada yang yang lain maka barangkali kalau ada yang belum sudah itu nanti tidak usah khawatir dan tidak usah malu karena agama tidak untuk stempel jadi kepada anak-anak yang belum nanti boleh dengan senang hati agar menunjukkan kualitas kalian lebih baik lagi yang sudah Alhamdulillah sehingga nanti di luar akan bisa lebih memperdalam kembali khusus kelas 3 kelas 9 harus berpesan selalu berpesan kalau kalian ada yang tidak lanjutkan disini carilah tempat yang lebih baik dari darut sekian lebih baik dari pondoknya lebih baik kualitasnya lebih baik dari pelajaran pelajarannya sehingga ketika beliau dipindah ke tempat lain akan naik ke level yang lebih tinggi ketimbang yang ada disini tapi kalau turun ya kami berharap tidak demikian ya itu pesan Abi secara khusus pada kelas 9 yang akan tidak lanjut untuk ke depan kelas 12 yang akan kuliah silahkan mencatlah kalian ambil psikologis ambil itu apa Al-Quran ambil juga yang senang matematika ambil semua karena tadi pada prinsipnya adalah ilmu itu tergantung niatnya dagang Al-Quran niat dunia menjadi lain dunia dagang emas niatnya akhirat dia akan sampai pada akhirat jadi semua kembali itu yang akan sampaikan pada kalian sukses semuanya atas perjuangan kalian semoga kelap ini alumni yang keempat kalau yang mahasiswa yang ketiga kebayang dalam jajan pendidikan maka mereka kalau 4 tahun kuliah lalu berkeluarga lalu bekerja jadi masih jauh mudah-mudahan dalam waktu 15 tahun 10-10 tahun depan kita bisa lihat mereka ada yang jadi gubernur jadi ulama jadi presiden jadi pengusaha yang termawan itu kita akan doakan mereka semoga sampai pada titik itu amin ya robal alamin ini saja barangkali saya sampaikan sekali sukses buat anak-anak semua orang tua terima kasih atas kesalahan yang kami buat selama ini semoga kita semua sekali lagi Allah jadikan orang-orang yang sukses punya akhirat amin ya robal alamin terima kasih sukses akhir-akhir dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada abinaki hadim atas segala ma'idu asalah untuk anak-anak kita pada sahajilah khususnya dan umumnya untuk kita semuanya baik sebagaimana yang telah disampaikan oleh pimpinan pengusaha pesantren untuk sesi yang selanjutnya adalah wisuda kepondokan dan sesi saat ini akan dipandu oleh kesempat bagian kepesantren dan penoposan dan berhutas ya ustaz bunah al-bukarram ustaz sahudin alaih alaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah usalli wa usallimu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi ahudah yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan sesepuh kontok pesantren darut tazkiah beserta keluarga mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang diberikan kesehatan selalu dimudahkan segala urusannya berkah ilmunya berkah keluarganya berkah pesantrenya berkah semua santri-santrinya amin ya rabbal yang terharma Bapak Kepala Setolah Bapak Sutisna SPD mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan dan panjang umur dimudahkan segala urusannya berkah apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya para asatid wal asatidah yang sama-sama berjuang di pondok ini mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu dan panjang umur mudahkan segala urusannya berkah ilmunya berkah keluarganya berkah apapun yang Allah Tuhan berikan kepadanya amin ya rabbal para walisantri yang saya hormati mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam segala urusannya dan mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan salihah puji syukur mari kita baca kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua termasuk kumpulnya kita di tempat yang mulia ini dalam keadaan bahagia mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan ampunan dan riduahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat teriring salam semoga terceroh lipahkan kepada jujunan alam kanjir nabi muhammad berikut kepada keluarganya sahabatnya dan umat pengikutnya termasuk kita semuanya mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syabatnya di hari kiamat hadiri wal alhamdulillah acara wisuda tahun ini menjadi pembeda dari wisuda wisuda sebelumnya yang mana di tahun ini lahirlah wisuda kepondokan khusus wisuda kepesantrenan yaitu bagi santri-santri yang lulus mengikuti ujian dan sesuai mendapatkan nilai yang telah ditentukan maka kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada pimpinan yayasan yang telah mempunyai gagasan sampai akhirnya bisa terwujud bisa lahir wisudawan-wisudawati khusus kepondokan mudah-mudahan beliau-beliau anak-anak kita yang telah lulus mengikuti ujian yang akan diwisuda pada hari ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak yang berguna dunia akhirat bukan hanya berguna untuk orang tua tapi berguna untuk umat bagi yang belum lulus tadi udah habis sampaikan masih punya kesempatan untuk menyusul mudah-mudahan yang punya niat untuk menyusul Allah mudahkan untuk selanjutnya perlu diketahui bahwa lahirnya wisuda kepondokan ini melalui perjalanan yang cukup melelahkan bagi para santri disamping mereka sibuk melaksanakan karya tulis juga mereka dituntut untuk bisa mampu mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh panitia ada pun materi-materi yang diujikan yaitu pertama pikul obodya yaumia pikir tentang ibadah seharian kenapa ustaz tidak pikhon nikah padahal mereka sudah gede bisa saja ada yang bertanya seperti itu karena ibadah sehari-hari mulai dari wudu mandi dan sholat itu adalah ibadah pokok ketika anak kita bagus wudunya bagus mandinya bagus sholatnya maka akan berdampak bagus pada akhlak dan kehidupannya maka dari itu kita jangan pernah remehkan yang namanya sholat jangan pernah remehkan yang namanya wudu jangan pernah remehkan yang namanya mandi karena kalau salah wudu tidak akan benar sholatnya salah mandi tidak akan benar sholatnya ketika sholatnya tidak benar maka itu akan menjadi masalah dalam hidup kita yang kedua yang diujikan adalah nah musara karena sebagai santri calon-calon ulama sebagai modal untuk memahami Al-Quran dalam kita alatnya adalah nah musara siapapun orang yang pengen memahami Al-Quran dan Hadis jangan bisa jangan punya harapan bisa mampu menggali mana Al-Quran dan Hadis tanpa tanpa ilmu orang orang belajar mendalami ilmu 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 hadis ilmu Tauhid ilmu Al-Quran ilmu Tamsir tapi tidak didasari dengan nahmu dan sorob maka itu bagaikan seorang lelaki yang belum mau ya tentunya agak susah susah paham itu ilmu nahmu sorob jadi kegunaannya untuk bisa memahami mana Al-Quran dan kemudian berikutnya adalah Tamsiru Kira'ah memperbaiki bacaan baca Al-Quran dari mulai Tajwid sampai apa yang ada dalam kandungan pelajaran Al-Quran yang telah diajarkan disini kemarin diujikan kenapa diujikan lagi padahal udah pada gede nah khawatir bapak ibu ternyata keluar dari sini sedangkan masyarakat itu taunya santri itu pasti bisa tidak mengira santri itu tak bisa disuruh jadi imam ternyata baca Al-Qurannya banyak yang salah maka dari itu diujikanlah kemarin Tassilu Kira'ah mudah-mudahan para santri yang telah belajar disini yang mendalami Al-Quran bukan hanya bisa baca untuk sendiri tapi juga bisa mengajarkan kepada orang lain khairukum manda'alama Al-Quran wa'allama kemudian ada yang namanya tahfid ada tahfid surat pilihan dan juga ada tahfid juz 29 kemudian berikutnya ada tahfidul kutub hafalan kitab-kitab dari mulai yang kaitan dengan tawhid akidatul awam kemudian kaitan dengan alat imriti dan juga albiah dengan maksimal target albiah tidak muluk-muluk karena ini sebagai awal cukup 250 baik atau seperapa dari isi albiah yang ada Alhamdulillah setelahnya dinilai oleh para pembimbing masing-masing dari mulai pembimbing sampai akhir pembimbing hafalan-hafalan kita lahirlah para wisudawan wisudawati namun mohon maaf Bapak Ibu tidak semuanya bisa diwisudak di saat ini namun hanya sebahagiaan mudah-mudahan Bapak Ibu yang anaknya tidak diwisudak tidak merasa kecewa mudah-mudahan tidak merasa marah sama anaknya karena mereka sudah berjuang semaksimal mungkin namun hasilnya seperti itu kami juga para pembimbing para fanitya tidak membeda-bedakan antara anak itu dan anak ini namun jawaban dari mereka lah yang berbeda-beda jadi mohon maaf Bapak Ibu bukan berarti kami mewilah-wilah membeda-bedakan memilih-milih namun ini hasil sesuai dengan kemampuan masing-masing berikutnya nama-nama yang akan dibisudah khusus kepondokan adalah sebagai berikut pertama wisudawan khusus kepondokan dengan predikat makbul dengan perolehan nilai 623 Ananda Muhammad Gusti Yudistio Putra Bapak Mandi Berikutnya dengan predikat makbul perolehan nilai 627 Ananda Muhammad Angsoy Bin Bapak Mandi wisudawan berikutnya masih predikat makbul dengan perolehan nilai 633 yaitu Ananda Hasan Albana Putra Bapak Payrundriwa wisudawan nomor 4 Ananda Payruz Ahmad dengan perolehan nilai 714 predikat jahit disudawan khusus panggung berikutnya dengan predikat jahit dengan perolehan nilai 719 719 ananda ade surya bus pita dinti marsuli anto berikutnya masih predikat jahit dengan perolehan dengan perolehan hasil nilai 727 ananda 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 doni sudia sudian sah sirega berikut berikut Wisudawan yang mendapatkan predikat jahit jidat Yang pertama yang mendapatkan perolehan nilai 810 adalah Muhammad Sadam Masih predikat jahit jidat Dengan perolehan nilai 821 adalah Ananda Noval Arubi Muhammad Pesan keberikutnya dengan predikat jahit jidat Dengan perolehan nilai 830 Ananda Maldimirsa Maulana Dan yang terakhir Predikat jahit jidat Dengan perolehan nilai 810 78 Ananda Faru Rizki Putra Bapak Muhammad Inilah Bapak Ibu Mereka-mereka yang telah lulus mengikuti ujian kebondokan Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Mungkin dari saya sebagai kismu talib Dicukupkan sampai disini Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak merenang Dan tidak sesuai dengan harapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!